Namas kebesarnya yaitu Sri Maharaja Sangma Panci Jaya Bayamadu Sudhanawatara Sutara Singa Hapara Kramadik Jaya Tunggadiwa Nama Yang tertulis di dalam Prasasti Hantang Intro Salam Buat subscribeku dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat selalu Dalam aktivitas apapun Dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak Dan yang senior Tak mengurangi rasa gulmat saya Disini saya mau bercerita tentang Bayang Joyoboyo Dimana Joyoboyo adalah Raja Kediri Joyoboyo adalah Pemersatu ketika perang Saudara antara Panjalu dengan Jenggala Dimana Kerajaan Kediri sendiri Disebut juga dengan Kerajaan Daha Ataupun Kerajaan Panjalu Kerajaan Panjalu Tercipta dari ketika Erlangga membelah Dua buah Kerajaan 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 Kahulipan yang dibelah menjadi dua Yaitu Kerajaan Panjalu dengan Jenggala Dimana Kerajaan Panjalu dipimpin oleh Kamiswara I Ataupun Joyo Negoro Dan Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Ataupun Dirajai oleh Jayang Negoro Tapi selama bertahun-tahun Mereka selalu perang Antara saudara Antara Panjalu dengan Jenggala Ketika Raja yang membeli Kerajaan Panjalu Ataupun Kediri Adalah Joyoboyo Perang akhirnya dimenangkan oleh Joyoboyo Dengan data otentiknya adalah Prasasti yang berada di Hantang Atau Prasasti Dari sebuah kemanangan Yang berarti adalah Panjalu Jayati Atau Kerajaan Panjalu Sedang menang dalam menghadapi Kerajaan Jenggala Kemudian setelah itu Barulah Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala Menjadi satu Yang Dirajai oleh Joyoboyo Joyoboyo sendiri Terkenal dengan Raja yang agung Raja yang berjaksana Dimana Kerajaan Kediri Kewaktu dibimbing oleh Joyoboyo Mengalami masa keemasan Dimana disitu Peradaban Peradaban Ataupun Budaya berakar dari Kediri Dan menghasilkan karya-karya sastra yang tinggi Di zaman yang Joyoboyo Seperti karya-karya wayang Dengan empunya Yang terkenal di waktu yang Joyoboyo Yaitu Empu Mayangga Empu Padma Empu Sedah Empu Panuluh Empu Wijayaka Empu Tapawengkeng Dan banyak lagi Empu yang lainnya Serta melahirkan kebudayaan-kebudayaan Yang sehingga sekarang Masih dikenang oleh Anak turun kita Raja Joyoboyo Dengan nama sucinya Atau nama gelarnya Ataupun Namas Kebesarnya Yaitu Srimaharaja Sangma Panjijaya Bayamadu Sudhanawatarat Sutara Singa Aparakramadik Jaya Tungga Dewanama Yang tertulis Di dalam Prasasti Hantang Raja Joyoboyo Memiliki Empat orang anak Yaitu Tiga orang putri Yang bernama Dewi Pramesti Dewi Pramona Dewi Sesanti Dan yang satu lagi Adalah laki-laki Bernama Joyo Ame Joyo Dimana Putri Dewi Pramesti Sendiri Menikah dengan Bersangkara Melahirkan Angkling Dharma Angkling Dharma Pernah cucu Dengan yang Joyoboyo Joyoboyo Sendiri pun Melahirkan Jangka-jangka Seperti menjangka Sebuah kehidupan Di masa yang Akan datang Yang hingga sekarang Jangka-jangka itu pun Sudah diakui dunia Ataupun diakui Sebagian besar Masyarakat di Indonesia Banyak kitab-kitab Joyoboyo Dimanapun berada Dan jangka-jangka tersebut Berupa sebuah simbolik Dimana kita salah Mengartikannya Itu akan salah Pada pembelajaran Atau pada penularannya Kepada generasi yang lain Jadi di waktu kita Membahas sebuah jangka Ataupun Yang berupa Sanepan Di dalam Kitab Jongko Joyoboyo Kita harus cermat Terliti Dan berhati-hati Kadang sebuah jangka Yang hebat Ketika ditaksirkan Orang yang berkepentingan Dia akan menjadi Tidak hebat lagi Dan akan hilangnya Kemurian dari Kehebatan Para leluhur kita Banyak yang kita Ambil Hikmah dari Cerita tersebut Dimana Nama dari Joyoboyo Joyoboyo Adalah Berarti Unggul Ataupun jaya Ataupun menang Boyo adalah Beboyo Ataupun Prahara Ataupun Bencana Jadi hikmah Yang kita ambil Yalah Dimana Manusia Dia bisa Menaklukkan Ataupun Memenangkan Dari sebuah Bencana Atau Prahara Ataupun Beboyo Yang berada Di dalam Dirnya Ataupun Di dalam Kehidupan Ini Mungkin Itulah Hikmah Yang terpenting Dari Raja Joyoboyo Mungkin Ada Kata yang Salah Ataupun Yang kurang Sopan Niat kita Untuk belajar Bersama-sama Salam Bersama Bersama Terima kasih telah menonton!